Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, membatalkan rencana latihan militer bersama Mesir setelah aksi berdarah yang dilakukan militer Mesir terhadap pengunjuk raksa promursi. Pemerintah Amerika Serikat juga mengecam akan menghentikan bantuan tahunan untuk Mesir jika kekerasan tak juga meredah. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menegaskan pemerintahannya mendukung protes damai dan mengecam segala tindak kekerasan terhadap organsi. Barack Obama juga memutuskan untuk membatalkan latihan militer gabungan antara Mesir dengan Amerika Serikat yang sedianya digelar bulan depan. Tidak hanya itu, jika aksi kekerasan terhadap rakyat sipil terus terjadi, tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat akan menghentikan bantuan tahunan ke Mesir yang mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Sebagian warga Mesir sendiri mendukung keputusan Barack Obama membatalkan latihan militer gabungan tersebut, sedangkan yang lain menyatakan keputusan tersebut bukan hal yang penting. Latihan militer gabungan akan digelar selama 3 pekan pada pertengahan September. Latihan digelar dengan melibatkan seluruh kekuatan militer Mesir.